Setiap saya keliling Indonesia disegani Bukan Prabowo yang dihormati Indonesia yang dihormati Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu Yang elitnya bisa kerjasama Negara itu akan bangkit Kalau anda mau menghancurkan suatu negara Hancurkanlah pertama mata uangnya Dalam kabinet kita sekarang Tidak ada hari merah Kita bekerja setiap saat yang dibutuhkan Jangan terlalu sering tepuk tangan Kampanye sudah selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Rahayu Saudara-saudara yang saya hormati Ketua Majelis Permusyotan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Sunar Sunarto Para Menteri Koordinator Para Menteri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Yang hadir yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio Beserta seluruh jajaran Bank Indonesia Yang saya hormati dan saya banggakan Para Gubernur Dan Pejabat Gubernur Provinsi Yang hadir Yang saya hormati dan saya banggakan Para pelaku industri keuangan Pelaku ekonomi Serta tamu undangan Yang hadir Yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih atas undangan Yang juga para duta besar Yang hadir Negara-negara sahabat Terima kasih atas undangan ini Saya diundang Walaupun secara mendadak Memang kita harus siap didadak Setiap saat Kehormatan besar Saya diminta Bicara di rapat tahunan Bank Indonesia Dan Saya sangat senang Sangat gembira Dengan tema yang diangkat Yaitu Sinergi 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 memperkuat Stabilitas Dan Transformasi Nasional Saya kira ini sangat tepat Hadir juga Panglima TNI Minta maaf Karena pakaian Preman Kelihatan kayak Bangkir Kapolri hadir gak kapolri Oh kapolri Aduh Kalau ada Panglima TNI Kapolri Saya merasa aman Jadi Sudara-sudara Saya sangat senang dengan Tema ini Memang inilah Kunci Daripada Daripada Kebangkitan Suatu bangsa Ya Sinergi Kolaborasi Kerjasama Persatuan Kerukunan Kerukunan Ini adalah Rumus Keberhasilan Suatu Bangsa Ini adalah Hasil Dari Sejarah Hanya negara Yang elitnya Bisa Rukun dan Bersatu Yang elitnya Bisa Kerjasama Negara itu Akan bangkit Jadi saya Kira kalau sudah Temanya seperti ini Tidak perlu saya banyak Kasih pengarahan lagi Karena You are on the right track Kalau gubernur BI Kalau para Pengendali Perbankan Indonesia Memiliki Semangat seperti ini Artinya semangat Cinta tanah air Karena Kalau ada kesadaran Sinergi Dan ada Pemahaman Bahwa Stabilitas Yang akan Memungkinkan Transformasi Suatu bangsa Berarti Kita Berada Dalam kondisi Yang kuat Karena apa Karena memang Bangsa kita Negara kita Indonesia Indonesia Memang diberi Suatu Karuniah Saya ulangi Bukan satu Diberi Karuniah Yang terus menerus Yang luar biasa Saya baru Saya baru saja Pulang dari suatu lawatan Cukup lama dan cukup intensif 16 hari Kalau dipotong Perjalanan Bisa dikatakan Total perjalanan Yang mungkin 48 jam Lebih Dan hadir Saya hadir Untuk pertama kali Dalam KTT APEC Menemui Pelaku-pelaku Ekonomi Pemimpin-pemimpin Ekonomi Asia Pasifik Tapi hadir juga Banyak Undangan Dari tempat lain Hadir juga Pelaku-pelaku Ekonomi Dari Kawasan lain Kemudian Di G20 Tapi hadir juga Selain negara G20 Begitu banyak Negara-negara lain Saya jumpa Di situ juga Ketua Pimpinan Bank Dunia Dan Pimpinan Blok-blok Ekonomi Hampir Seluruh Konsensus Melihat Bahwa Memang Indonesia Dalam Posisi Yang Sungguh Sangat Menguntungkan Dari Segi Sumber Daya Kita Memiliki Hampir Semua Elemen Yang Diperlukan Untuk Sebuah Negara Maju Hampir Semua Elemen Mineral Tanaman Kekayaan Laut Yang Dibutuhkan Untuk Indonesia Menjadi Negara Yang Maju Dan Hampir Sudah Menjadi Konsensus Pakar-pakar Ekonomi Dan pakar-pakar Geopolitik Dunia Bahwa Indonesia Memang Menjelang 2045 Akan Menjadi Negara Yang Maju Bahkan Disebut Negara Keempat Kelima Ketujuh Dunia Kita Kita Faham Kekayaan Kita Kita Faham Kita Mengerti Tapi Banyak Di antara Kita Yang Tidak Sesungguhnya Tidak Menjadari Apa Efek Apa Impact Daripada Kepemilikan Kita Terhadap Sumber-sumber Daya Tersebut Sumber-sumber Daya Dan Mineral-mineral Kritis Yang Dikatakan Critical Minerals Yang Dibutuhkan Untuk Negara Industri Teknologi Tinggi Karena Itu Pelaku-pelaku Perbankan Terutama Mereka-mereka Yang bertanggung jawab Atas Kebijakan Umum Atas Regulasi Dari Fihak Pemerintah Dari Fihak Otoritas Keuangan Memainkan Peran Yang sangat Penting Dan untuk itu Saya ucapkan Terima kasih Kepada Gubernur Bank Indonesia Jajaran Bank Indonesia Jajaran Otoritas Keuangan Dan Semua Pengambil Keputusan Semua Yang bertanggung jawab Atas Perumusan Dan Pengendalian Ekonomi Indonesia Termasuk Menteri-menteri Dan Menku-menku Saya Termasuk Tokoh-tokoh Pemerintahan Tidak Hanya Masa sekarang Tapi Masa-masa Yang liwat Kita berada Di posisi Ini Karena Keberhasilan Pendahulu-pendahulu Kita Sudah-sudah Sekalian Setiap Saya keliling Indonesia Disegani Jadi Saya memang Menikmati Mungkin Usaha Kerja Keras Pemerintah Pemerintah Yang sebelumnya Karena Saya hadir Di KTT Tersebut Kurang satu bulan Berkuasa Kurang satu bulan Menjabat Saya sudah Di Hormati Bukan Prabowo yang Dihormati Indonesia Yang Dihormati Dan Dalam Forum Ekonomi Tersebut Kenapa Indonesia Dihormati Indonesia Dihormati Karena Ekonomi Indonesia Dianggap Berhasil Dengan Sangat Cemerlang Jangan Jangan Terlalu Sering Tepuk Tangan Kampanye Sudah Selesai Jadi Sudah Sudah Benar Ini Serius Saya Itu Merasa Sampai Karena Mereka Begitu Melihat Ke Indonesia Negara Negara Amerika Latin Negara Negara Afrika Semua Sekarang Minta Diundang Ke Indonesia Bulan Januari Presiden Anggola Minta Ke Indonesia Bulan Februari Presiden Kongo Democratic Republic Of Kongo Felix Cisekedi Temannya Pak Luhut Minta Ke Sini Begitu Pemimpin Tanzania Dan Yang Saya Sudah Ketemu Waktu Di Brazil Apa Poin Saya Poin Saya Adalah Kita Harus Bersyukur Bahwa Pengendalian Ekonomi Kita Harus Harus diakui Selama ini Cukup Prudent Cukup Bijak Cukup Tertib Dan cukup Aman Sudah Terima Terima Luas wilayah sangat luas Dengan segala macam masalah Suku-suku yang berbeda-beda Agama yang berbeda-beda Masalah yang berbeda-beda Kita dapat Membawa bangsa kita sampai ke sekarang Inflasi yang sangat rendah Pertumbuhan Di atas rata-rata dunia Saya bangga kenapa Tiap saya keliling Sejak saya Menteri Pertahanan Kita disegani kenapa Negara sebesar kita Negara yang sedang membangun Kita terkenal Tidak pernah default Banyak negara yang seperti kita Defaultnya ada yang Lima kali, sepuluh kali Ada yang tiga belas kali default Negara yang Termasuk Industri yang maju Teknologi yang maju Inflasinya pun Di atas 60% Ketidakstabilan ekonomi di banyak negara-negara itu Membuat Situasi kita Situasi yang patut Kita syukuri Bukan untuk kita Bukan untuk kita Bukan untuk kita lengah Justru untuk kita semakin hati-hati Indonesia Berada dalam posisi Yang perlu Kita jaga bersama Karena kondisi Geopolitik dunia Sedang Dalam keadaan Yang Cukup Pekah Dan cukup Bisa dikatakan Penuh ketidakpastian Tetapi Kalau kita lihat Perkembangan Akhir-akhir ini Memang ada peningkatan Ketegangan di Ukraine Tetapi Banyak pengamat Banyak Pemikir Menilai bahwa Dengan pemilihan Presiden Amerika yang baru Kemungkinan Bisa terjadi Terobosan-terobosan Yang Positif Di Temur Tengah pun Dengan Adanya Gencatan senjata Di Libanon Membawa Ke arah Yang lebih Positif Kita berharap Akan ada Terobosan-terobosan Juga Di Gaza Situasi Penuh ketidakpastian ini Mengharuskan kita Untuk Selalu Waspada Selalu Hati-hati Tapi Saya bersyukur Bahwa Suasana Secara garis besar Di Republik Indonesia ini Cukup Tenang Dan cukup Kondusif Baru saja kita Selesai Pilkada Kabupaten dan Provinsi Di seluruh Indonesia Puluhan Provinsi Ratusan Kabupaten Kota Sukul Alhamdulillah Berjalan Dengan tenang Dengan Damai Untuk itu juga Saya ucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah Bekerja keras Dan ini Menandakan Terjadi Suatu Kematangan Terjadi Suatu Proses Pendewasaan Dalam Bermasyarakat Bernegara Berpolitik Bahwa Pergantian Politik Pergantian Kepala Daerah Itu Menjadi hal yang Biasa Bahwa kita Bisa Ganti Pemimpin Dengan Damai Melalui Kotak suara Walaupun Mungkin kita Belum puas Harus kita Perbaiki Benar Tetapi Terjadi Menurut pendapat saya Dan keyakinan saya Suatu proses Pendewasaan Yang menang Biasa 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 Saja Jangan Euphoria Yang kalah Biasa Biasa Saja Yang penting Kalau menang Bekerja Untuk seluruhnya Kalau kalah Mendukung Yang menang Untuk seluruhnya Untuk seluruh Rakyat Indonesia Saya kira Itu pesan Yang ingin saya Sampaikan Kepada Masyarakat Keuangan Anda Memainkan Peran yang penting Anda Mengelola Uang Rakyat Indonesia Kita harus jaga Uang Rakyat Kita harus Bijak Kita harus Bertanggung jawab Karena ini adalah Darah Dan keringat Rakyat Indonesia Darah Dan keringat Ratusan Juta Rakyat Indonesia Yang Bekerja Sangat keras Dan kita Di ibu kota ini Sekarang Di tempat yang baik Ini sekarang Kita adalah Penderima Amanah Kita adalah Penderima mandat Semua Kami di bidang politik Adalah Penerima Mandat Politik Saudara-saudara Di lembaga-lembaga Keuangan Adalah Penerima Mandat Perekonomian Saudara-saudara Memegang Kekayaan Rakyat Indonesia Saudara-saudara Diberi Diberi kepercayaan Trust Credibility Itu adalah Dipundak Saudara-saudara Tugas Dan tanggung jawab Saudara Tidak ringan Saudara-saudara Sekalian Keuangan Keuangan Adalah bagian Yang sangat vital Daripada Kedaulatan Dan kemerdekaan Suatu bangsa Saya ingat Ada seorang Pemimpin Politik Yang Pernah Mengatakan Kalau Anda Mau Menghancurkan Suatu Negara Hancurkanlah Pertama Mata Uangnya Jadi Saudara-saudara Gubernur BI Menteri Keuangan Ketua OJK Semua pelaku Keuangan Tugas dan tanggung jawab Saudara Tidak ringan Kalau pakai Ilmu Tentara Mungkin Saudara-saudara Adalah Jenderal-jenderal Bintang 4 Kedaulatan Dan kemerdekaan Bangsa Indonesia Saudara Berada di garis Paling depan Saya ingat itu Dan itu Memang Kita waspadai Saudara-saudara Sekalian Fundamental Kita Kuat Sumber-sumber Daya Kita Kuat Kekayaan Kita Kuat Kekayaan Kita Banyak Masalahnya Bagi bangsa Yang Kekayaannya Banyak Elitnya Suka Lengah Itu Dikatakan Ya The curse Of a resource Rich Nation Ada curse A resource Rich nation Sometimes Cannot Take care And protect Their resources Kemudian terjadi Sikap Complacent Sikap Puas Diri Sikap Lengah Dengan Kelengahan Dengan Ketidak Waspadaan Terjadi Kebocoran Kebocoran Yang Tidak Perlu Terjadi Sudah-sudah Sekalian Saya Kira Secara Garis Besar Itu Yang Saya Sampaikan Tugas Gubernur BI Seluruh Jajaran BI Tidak Ringan Tugas Menteri-Menteri Di bidang Ekonomi Tidak Ringan Tugas Otoritas Keuangan Tidak Ringan Rakyat Nasib Rakyat Ratusan Juta Ada Di Pundak Sudara-sudara Ada Dalam Kebijakan Ada Dalam Keputusan Sudara-sudara Karena Itu Sekali lagi Saya Terima Terima Kasih Atas Perjuangan Sudara Kita Bersyukur Sekian 10 Tahun Dengan Segala Kekecewaan Kita Dengan Segala Kekurangan Dengan Segala Harapan Kita Yang Lebih Kita Bersyukur Kita Berada Di Posisi Ini Kita Harus Lebih Tertib Harus Lebih Waspada Akan Kita Atur Akan Kita Kurangi Hal Yang Tidak Benar Ya Kita Harus Bertekat Menciptakan Pemerintah Yang Bersih Karena Dimana Mana Pemerintah Bersih Clean Government Clean Governance Itu Yang Menjamin Kemakmuran Clean Government Pemerintah Bersih Pemerintah Efisien Yang Bisa Nanti Terus Menjaga Dan Mengelola Kekayaan Negara Sudara-sudara Adalah Benteng Terdepan Atas Nama Pemerintah Indonesia Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pelaku-pelaku Keuangan Jagalah Jagalah Kepercayaan Rakyat Berbuat Yang Terbaik Berfikirlah Yang Terbaik Untuk Keselamatan Dan Kebaikan Masa depan Bangsa Bangsa Memang Sengaja Arahan-arahan Saya Tidak Saya Sudah Disiapkan Pointers Sekian Persen Ini Sekian Persen Itu Saya Kira Sudara Lebih Mengerti Hal-hal Seperti Itu Saya Menyampaikan Garis Besar Saya Menyampaikan Tonggak Tonggak Saya Menyampaikan Harapan Rakyat Saya Menyampaikan Suasana Dan Situasi Umum Yang Kita Hadapi Saya Percaya Sudara Akan Menjaga Kepercayaan Itu Saya Percaya Di Hatimu Semua Di Hati Semua Pelaku Di Hati Semua Pengambil Keputusan Di Hati Tadi Saya Katakan Panglima Panglima Di bidang Ekonomi Saya Percaya Dan Yakin Di Dalam Hatimu Merah Putih Di Dalam Hatimu Cinta Tanah Air Saya Percaya Itu Mari Kita Bersama Sinergi Sinergi Semua Unsur Di Semua Bidang Dengan Semua Keahliannya Kita Harus Bekerja Sebagai Satu Kesatuan Bersama Sama Kita Akan Berhasil Saya Yakin Itu Kita Akan Mencapai Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Cita Citakan We Can Do It And We Will Do It Dan Saya Percaya Saudara-saudara Saya Merasakan Sekarang Satu Bulan Saya Memimpin Kabinet Kabinet Saya Sekarang Bekerja Sebagai Satu Tim Yang Sangat Luar Biasa Sangat Baik Satu Bulan Saya Tahu Bulan-bulan Yang Akan Datang Tapi Saya Merasakan Kompak Saya Merasakan Ini Kayak Tim Sepak Bola Semua Bekerja Sampai Dikatakan Bahwa Dalam Kabinet Kita Sekarang Tidak Ada Hari Merah Kita Bekerja Setiap Saat Yang Dibutuhkan Saya Kira Itu Dari Saya Selamat Berjuang Bangsa Dan Rakyat Indonesia Percaya Sama Kalian Berbuatlah Terbaik Selamat Berjuang Selesai Merdeka Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Nama Budaya Selesai Dan Terima Kasih Borch Terima 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 kasih.